Tegas kilapah dilarang Tidak boleh ada kilapah di Indonesia Orang di tempatnya sana aja dilarang kok disini mau dikembangkan Dilarang kilapah Wah ini jangan-jangan nanti kita kembali kepada era Orde Baru Menterinya sama, diambil dari militer gitu kan Seperti kayak Pak Lam Syah Lalu kemudian, wah tindakannya nanti juga akan sama Nah terhadap pihak-pihak yang takut-takut ini Garansi Pak Menteri apa? Pak Rul Raji, Menteri Agama Islam Bukan Pak Rul Raji, Menteri Agama Republik Indonesia Dia mengurus bukan hanya agama Islam Tapi termasuk agama-agama lain yang diaktif pemerintah Yaitu ada enam agama Eh tiba-tiba sekarang muncul seorang jenderal Pak Fahru Razi yang memimpin kementerian agama Bagaimana rasanya diragukan publik ini? Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar Di Newsmaker Medcom.id Cerdas dan Bernas Sosok yang satu ini tiba-tiba menjadi kontroversi Padahal dia baru saja belum sepekan diangkat menjadi Menteri Agama Ya, dialah jenderal purnawirawan Fahru Razi yang tiba-tiba diangkat menjadi Menteri Agama Apakah betul bahwa jenderal Fahru Razi akan menggunakan cara-cara militer untuk menumpas radikalisme? Atau masih menyediakan ruang dialog? Lalu bagaimana cara jenderal Fahru Razi Ini meyakinkan publik bahwa dia bukanlah sosok yang harus ditakuti Tetapi sosok yang mesti diajak bekerja sama Ikuti pembicaraan eksklusif dan lengkap bersama Menteri Agama Fahru Razi Sobat Medcom, di sebelah saya sudah hadir Menteri Agama Jenderal Purnawirawan Fahru Razi Assalamualaikum Pak Menteri Waalaikumsalam Ternyata Pak Menteri bukan hanya ketika mengucapkan salam saja semangat Menjawab salam pun juga semangat Apa maksudnya Pak Menteri? Waktu diperkenalkan Pak Jokowi semangat sekali Assalamualaikumnya? Iya, satu untuk memecah suasana yang agak tegang Kedua yang namanya Menteri Agama kan yang mesti teriak Assalamualaikum Oh iya iya, meskipun bukan Menteri Islam ya? Menteri Agama Islam semata Menteri Agama itu kan menurus 6 macam agama kan 6 agama Kita harus kita garis bawahi Karena kalau kita bilang Menteri Agama saja Seolah-olah orang berpikir jangan-jangan mengurus agama Islam ini Padahal kita bukan hanya mengurus agama Islam saja Tapi mengurus 6 agama yang diakui di Indonesia Itu kata-kata kalimat itu memang spontan? Atau memang keluar dari jiwa yang sudah terbiasa dengan hakikat dengan seperti itu? Iya, di tentara kan kita bergaul dengan segala macam agama Dan kita boleh dikatakan satu sama lain sangat mendukung Apalagi kalau dalam pertempuran kan Saling melindungi, nggak peduli di agama apa-apa Jadi sudah terbiasa banget itu Dan itu yang akan dibawa ya? Iya, karena Menteri Agama Republik Indonesia kan tugasnya Berumuskan kebijakan di bidang 6 agama itu Jadi ini kan begitu Ini mungkin sudah pertanyaan kesekian kalinya terhadap Pak Menteri Tetapi mudah-mudahan Pak Menteri nggak bosan untuk menjelaskan ke Sobat Medkom Nah, salah satu pertanyaan itu kan banyak yang kemudian meragukan Pak Menteri ini setelah era dulu Pak Alam Syahratu Perwira Negara Lalu kemudian sempat juga ada Pak Tarmizi Tahir Yang berlatar belakang militer Eh, tiba-tiba sekarang muncul seorang Jenderal Pak Fahru Rozi yang memimpin Kementerian Agama Bagaimana rasanya diragukan publik ini? Sebagian, sebagian Senang kan, challenge itu, tantangan Oh iya? Iya Gak tersinggung sama sekali Kenapa tersinggung? Bukan orang gak tersinggung Kalau makanan saya diambil, tersinggung saya Inilah Kalau tentara itu kan suka challenge, suka tantangan Saya katakanlah misalnya di daerah tugas ya Di sini ada beberapa pertempuran Di sini gawat banget, di sini kurang gawat Pasti semuanya kami rebutan yang digawat ini Karena challenge buat kita kan Jadi begini-gini kan challenge itu Salah satu challenge-nya adalah Tadi bilang misalnya tentara itu pertempuran Nah pertempuran apa yang sekarang sedang hendak Harus diperangin? Nah di sini gak pertempuran lagi Tapi saya maksudnya saya tadi Saya ibaratkan dengan begitu Jadi pada saat pertempuran pun Kita selalu tempat ngambil pilih tempat yang paling talentnya Atau tantangannya paling besar Pertempurannya paling gawat Nah Kementerian Agama sekarang kan berarti bicara tantangan Tantangan betul Tantangan terberatnya apa? Ya semua tugas kan kita gak berat untuk kita atas sama-sama ya Kalau sekarang kan yang pesan Pak Jokowi khusus masalah deradikalisasi Cuman saya Kementerian Agama ini sangat beruntung Kenapa beruntung? Karena pesan itu bukan disampaikan Pak Jokowi Bapak Presiden kepada Kementerian Agama saja Tapi ke semua Kementerian Semua intansi yang terkait Untuk sama-sama mengutamakan pemikiran untuk deradikalisasi Nah kalau kemudian ada yang beranggapan Kelompok kritis kan sekarang Wah apakah nanti tidak tumbakti deh Dengan BNPB Dengan penegak hukum yang lainnya Kira-kira jawabannya apa? Ya pasti enggak lah Kalau terkait Tidak ada sebuah intansi apapun Yang dia melakukan sebuah fungsi Dan orang lain gak terkait sama itu Tidak ada Tidak ada sendirian ya? Nah ada yang sendirian Tapi dalam kaitannya lebih banyak masing-masing lagi Karena masing-masing punya fungsi Contohnya Misalnya Kementerian Agama Meniliki dari aspek kurikulumnya Dari aspek mengawasi dan membekali pencerama Dan sebagainya Polisinya mengambil langkah-langkah dari aspek lain lagi Kalau dia sudah masuk ke ranah hukum Melakukan penindakan hukum Tentaranya bagaimana? Tentaranya berpikir membenahi ke dalamnya Kemudian juga babin-sababin bisa aktif Di dalam tutorial Menurut-menurut Kalau-kalau orang ada yang melakukan provokasi di mesin-mesin Dan lain sebagainya Masih-masih ada fungsi kok BNPT melakukan penangkapan dan kemudian mengusut ke dalam Siapa yang mungkin kadang-kadang ditemukan Kita lihat hanya satu Tapi BNPT bisa menemukan 7-8 orang yang ada di belakang ini Nah ini kalau kita sekarang berbicara dalam skala kegawatan Sampai presiden pun punya pesan khusus Nah sampai segawat apa Agama sekarang dijadikan tameng untuk sikap-sikap radikal ini Sebetulnya kalau dari aspek kuantita ya Enggak gawat-gawat banget sih Kalau saya lihat Kekil Tapi dari aspek kualita yang kecil itu juga bisa Merupakan potensi untuk melakukan langkah-langkah yang berbahaya Contohnya Yang menusuk Pawi Ranto kan cuma 2 orang aja Dibandingkan dengan sekian juta rakyat di Banten kan kecil banget Tapi contohnya itulah secara kualita dia sangat berbahaya Bisa mengambilkan langkah-langkah yang Sampai ditanggerti lagi Betul Oleh sebab itu potensi yang kecil ini Tetapi pengaruhnya besar Buat ketenangan keamanan bangsa ini Harus dilakukan langkah-langkah yang betul-betul komprehensif Dan secara masif ditangani oleh banyak instansi yang terkait Itulah kenapa tidak bisa sedulian Betul Bukan hanya urusannya menkopol hukam Bukan hanya urusannya BNPB Bukan Dan semua instansi terkait Sebut aja semua instansi BUMN terkait Kepolisian terkait Tentara terkait BNPT terkait Apalagi semua Hintian agama terkait Kementerian agama kan Juga disoret Mungkin ya dianggap Bagaimana nanti dipertanyakan Satu serba salah ini Nanti kalau tegas banget Dianggap menggunakan cara-cara represif Tapi kalau terlalu lembek Yang sedikit tadi Bapak katakan sedikit tadi Bisa-bisa berkembang Apakah betul seperti itu? Apakah nanti pendekatannya bagaimana? Tegasnya bukan tegas seperti militer lah Tapi tegas dalam sikap Misalnya saya bilang Tegas kilapah dilarang Tidak boleh ada kilapah di Indonesia Orang di tempatnya sana aja dilarang Kok disini mau dikembangkan Dilarang kilapah Tegasnya itu Bukan langsung tegas mengukulin orang Bukan Tidak ada ruang sedikit Tidak ada ruang untuk kilapah Di mana Kita sebutkan Di mana negara dunia yang membolehkan kilapah Tidak ada Apalagi di Indonesia Yang kontensi kerawanannya banyak Tegasnya begitu-begitu Jadi bukan Kurikulum misalnya Oh ini kurikulum ini Ini berbahaya Ini bisa memancing radikalisme Hilangkan Tapi kalau gak tegas gimana ya? Hilangkan gak ya? Gimana ya? Atau kita gimana ya? Tegas kita hilangkan Jadi tegasnya itu bukan mengukulin orang Bukan nembakin orang Tapi kalau kemudian ada yang Wah kalau begitu Kita gak ada kesempatan dialog dong Silahkan kalau mau dialog Tapi sikap kita kemudian tegas Karena dialog terlalu banyak pun Pasti ngomongan Wah Kalau saya bilang Yang ngomong tentang kilapah Hanya ada dua ayat Dan dua ayat itu Tidak ngomong tentang kilapah Sama sekali tidak menyangkut Ya Pak Tapi menurut penafsiran si ini Menurut katanya Wah itu Pak Selalu panjang Oke ya Selesai kamu dialog Tidak boleh Di Indonesia ada kilapah Selesai Karena kalau dialog aja Gak akan putus-putus Kita harus ada ketegasan sikap Kilapah itu berbahaya Semua nation state mengatakan Semua rakyatnya harus setia kepada nation state itu aja Tidak ada setia kepada negara lain Nah itu selesai Jadi tegasnya disitu Jadi bukan dalam pengertian represif langsung Tangkap Kalau nangkap-nangkap bukan Nuntian agama Nuntian agama Nanti yang itu yang nangkap-nangkap Yang polisi atau BNPT Nah Polisi yang nangkapnya Langsung punya menanggar hukum BNPT menusut Apa jaringan di bawah itu Nah selama ini Ini kan kita bicara Tentang potensi tadi Meskipun sedikit Dia berbahaya Tetapi kalau dibiarkan kan Bisa membesar Oh iya Dan membahayakan Mereka aman dan maksa Indonesia Tapi kan banyak yang mengkritisi bahwa Kebanyakan Benih-benih radikalisme itu terjadi Justru bukan di Komunitas pendidikan yang Di bawah naungan kementerian agama Bahkan di luar itu Kayak seperti misalnya universitas Itu banyak ditemukan di universitas-universitas umum Nah bagaimana mensinergikan Kalau dari aspek kementerian agama Banyak channelnya Tapi khususnya kementerian agama Kita juga bisa melakukan pembinaan Dari akses-akses kita Kepada universitas itu ya Tapi kalau sudah Kepada tempat-tempat yang Di luar jangkauan kita Kita kasih referensi aja Kepada aparat Untuk pemutuskan Tapi pada saat tertentu Kan dia sholat di masjid Biasanya pembekanan kita Mulai di masjid Kalau masjid masih Di area kita kan Kita masih bisa Berbuat banyak di masjid Kita kami dalam Memutuskan ini Niat akan menggunakan Penataran lagi Kepada pengurus-pemurus masjid Pengurus ya Iya pengurus masjid Dan akan segera kita mulai Dan dia sehingga menjadi Ikut Atau kita tekankan Anda ikut bertanggung jawab Kalau ada apa-apa Radikalisme dimulai Dari masjid Anda Anda tidak bisa Mengatakan nanti Wah kan bukan saya Yang memberikan Ngomong itu kan bukan saya Tapi Anda sebagai penganu Sebagai pengurus masjid Anda ikut bertanggung jawab Karena Anda yang mengundang Mereka Kalau untuk Kemarin kan sempat heboh Kementerian agama yang lalu Yang akhirnya Dianuri lagi Tentang sertifikasi Para da'i Dan seterusnya Karena diduga Ada beberapa da'i-da'i Yang Kerap menyuarakan Hal-hal yang Dianggap bertentangan Dengan diri Bukit negara Mau teruskan atau tidak? Saya mau teruskan penataran Penataran da'i Penataran dulu ya Siapa yang mau silahkan Yang gak mau gak apa-apa Jadi penataran dulu Penataran Dia mau ikut boleh Yang gak mau ikut Gak apa-apa Dan gak ada pengaruh Apa-apa Tapi paling gak kita tahu Bahwa sini-sini sudah Sudah pernah mendapat penataran Tadi challenge Bicara challenge Kan berarti Latar belakang Banyak orang kemudian Sedik Sesebagian orang Ada yang kemudian takut Wah ini jangan-jangan Nanti kita kembali Kepada Era Orde Baru Menterinya sama Diambil dari militer Seperti kayak Pak Lamsyah Lalu kemudian Wah tindakannya Nanti juga akan sama Nah terhadap pihak-pihak yang takut-takut ini Garansi Pak Menteri apa? Dia takut Kena lihat Wah kalau itu alisnya tebal Menakutkan gitu Itu saya bilang tadi Gak ada Kita gak ada langsung Kalau ditanyakan Apa langkah-langkah Gak ada Menghimbau Menghimbau Cuman menghimbau aja Iya Kemudian menghimbau Kemudian mengingatkan Memberitahu Menurut kita Gak boleh itu Kalau dia masih juga Pak Nah bukan bidang saya lagi Itu bidangnya polisi Bidangnya parah tukung Kalau dia sudah sampai Kepada terus berulang Mengakukan Apa Ujaran kebencian Memprovokasi Kegiatan-kegiatan Kriminal Yaudah Itu bukan kita Polisi Alisa itu saya katakan Sekarang kita menjadi Lebih enak Karena semua instansi Harus terlibat Di dalam Upaya-upaya Deridikalisasi Jadi Sekarang Itu dari aspek pemerintah Dari aspek masyarakat kan Misalnya di Islam Di Indonesia Ada dua ormas Islam Yang sangat besar Nah datul ulama dan Muhammadiyah Apa upaya-upaya yang dikat Akil dilakukan Biasa aja kan Tidak usah dibuat Pastilah saya datang MUI NU Muhammadiyah Organisasi-organisasi Kristen Protestan Kristen Tatolik Hindu-Buddha Udah banyak Udah pada ngundang Atau mungkin Diundang Kiai Di tokoh-tokoh masyarakat Kalau itu Juga ada Atau Atau Akan Akan mengundang Atau Nanti ada Ada beberapa tahap-tahapnya Kalau kaya-kaya yang terkait Dengan masalah Tadi Kalau tenaga-tenaga pengajar Dimana Di Di sekolah-sekolah Pasti Dan kami juga punya Penyuluh-penyuluh PNS Penyuluh non-PNS Dan juga ada ribuan Itu Nah itu pasti Kita lihat kembali Mana yang Sudah terpapar Misalnya langsung dilantikan Kalau yang enggak Ya lanjut Dan kita usahakan Dia supaya lebih aktif Jangan dia sudah Kita kasih Maaf ya Kita bayar dia untuk Menjadi penyuluh lapangan Sudah dikasih gaji Kamu nyuluh enggak Nyuluh pak Berapa sering Tiga bulan yang lalu Saya di sana pak Loh Berapa bulan sekali dong Misalnya begitu ya Kamu aktif Kalau perlu Tiap hari Kamu ada di masjid Sambil ya Cari makan juga Ya tapi Subuh kamu ada Di sini tugas kamu Menyuluh Kalau jadi penyuluh Kita kasih duit Tapi penyuluhnya Cuma tiga bulan sekali Ya enggak berkendang Ini juga kita efektifkan Mulai di efektifkan lagi Yang lalu juga Sudah di efektifkan Tapi kita dorong lagi Lebih efektif lagi Nah sumber Dari Embryo Radikalisme Kan juga muncul Dari Menurut berbagai penelitian Itu dari guru Ada juga yang Dari pencerama Terhadap mereka Mereka ini Apa himbawan pak menteri Ya kalau tadi saya bilang Kalau guru kan pada saat kita seleksi Mulai kurikulumnya Termasuk menyeleksi gurunya Itu kita lakukan Kemudian kalau di Pencerama-pencerama Tadi saya bilang Kalau dia Ngomong aneh-aneh Ya kita kasih ingatkan Kalau dia juga masih Kita ajak diskusi sebentar Kalau juga tetap masih ya udah Kita bilang kepada teman polisi Sudah Sudah melakukan ujaran kebencian Berulang-ulang Saya kira udah pantas Untuk dipindah Jadi Enteng-enteng saja Gak ada yang berat itu ya Gak ada yang berat Seperti Wah Pak Farhul Selain itu ketika menyapa Assalamualaikum Harus memberikan semangat Itu semangat ya Islam itu penuh semangat Islam itu tidak luyuh Islam semangat Penuh semangat Islam itu damai Punya jiwa damai Punya jiwa teluransi Yang tinggi dan Selalu kokoh Di bawah negara kesatuan Republik Indonesia Sekarang kan Embryonya Radikalisme kan Biasanya dimulai dari Intoleransi Menurut Pak Menteri Pengamatan Sekilas Pak Menteri Apa sih sebetulnya Yang menyebabkan sekarang Intoleransi Disebut-sebut Meningkat itu Dari berbagai macam Survei itu Ya kalau saya lihat Lebih banyak ngomong tentang Masalah Mohon maaf ya Pendirian rumah Rumah ibadah Dipicu lah itu ya Ah itu Tapi saya dengan teman-teman Sikapnya sama Kita harus melihatnya Case by case ya Gak bisa kita Generalisasikan Tetapi yang paling utama Kita tidak boleh Hanya melepaskan Kepada pendapat Di bawah itu Lompok-kelompok Masyarakat yang di bawah Kalau dia bilang Gak boleh Kita susahkan Untuk datang Tanya Gak bolehnya kenapa Apa gak bisa dimusawarahkan Oke saya tanya anda Kenapa gak boleh sih Iya pak Dia cuma ada 5 kakak disini Tapi membangun gereja Sebesar begini Katakan Oke sekarang boleh gak Kalau gerejanya gak sebesar gitu Hanya kecilan sedikit Untuk dia Ya kalau gitu boleh pak Misalnya seperti itu Tapi belum tentu semudah itu Tapi paling utama Menurut saya ada dialog Gak boleh kita juga Yang ada di level yang lebih atas Begitu mereka bilang gak boleh Selesai Gak boleh Kita harus ada upaya-upaya Untuk mencoba mengajak dialog Dan itu saya kira langkah Yang lebih baik Jadi meskipun Tegas Tentu orang dialog Tetap Oh tetap Tegas itu bukan berarti Menutup orang dialog Ya itu tadi Yang mungkin beberapa kalangan Kan sempat khawatir Sampai ada kemudian Seorang tokoh yang menyebut Ya sudah ganti saja Menteri Kementerian Agama Menteri Kementerian Bukan orangnya Kementerian Agama Diganti menjadi Kementerian Radikalisme Antiradikalisme Karena mungkin juga ada Ketakutan atau perupaya Untuk nakuti juga Tapi ini Saya dengar gitu-gitu Sudah ketawa aja Karena semua teman-teman aja Semua misinya sama Gak ada masalah apa-apa Ketemu pasti ketawa Teman-teman semua Misinya sama kita Bagaimana membangun umat Bagaimana membangun bangsa Bagaimana membuat Pemeluk-pemeluk agama lain Masa tenang hidup di Indonesia Orang bangga kan Bahwa Indonesia ini luar biasa Islam di Indonesia Islam yang sangat luar biasa Bisa mewadahi Membuat agama Pemeluk-pemeluk agama lain Masa nyaman Nah itu dengar kita bangun Itu yang pertama kali Proklamirkan oleh Pak Farul Razi Dan mengatakan Saya bukan Menteri Agama Republik Indonesia Bukan Menteri Agama Islam loh ya Dia bukan diangkat Farul Razi Menteri Agama Islam Bukan Farul Razi Menteri Agama Republik Indonesia Dia mengurus Bukan hanya agama Islam Tapi termasuk agama-agama lain Yang diaksi pemerintah Yaitu ada enam agama Jadi biar mereka juga merasanya Jadi kalau ada yang bilang Merasa Waduh ini kami yang Mayoritas Waduh agak gimana dong nanti Yang minoritas Yang mayoritas Karena merasa Wah ini sekarang kami Menteri Agama Sudah condong merata nih Kalau berdasarkan Jumlah kami Jumlahnya lebih besar Apakah Menghadapi Kubu-kubu yang Mengalami Model-model seperti ini Gimana kan ada kelompok Merasa mereka mayoritas Maka Ya harus selalu dong Dia Merasa Dikedepankan Kalau ada yang seperti itu Ini kalau-kalau Nyerita ngarang Ada beberapa Statement-statement Pasti enggak Kita pendekatan utama Kan harus selalu Ditamakan Karena bagaimana Islam adalah Agama yang dipeluhi Sebagian besar Bahwa itu otomatis Profesional Pak Menteri Mungkin pernah Membaca-baca Riwayat Ketika Pak Alam Syah Mimpin Kementerian Negara Enggak pernah Kan kebetulan sama Pak Alam Syah juga Dari Aceh Pak Alam Syah itu Palembang Dari Sumatera Kemudian Tarmizi Tahir Dari Militer Pak Tarmizi Tahir Juga dari Militer Tetapi Dari Padang Dari Sumatera juga Pak Dari Aceh Dari Sumatera Pak Farhul Razi Dengan latar belakang Seperti itu Apa pesan khusus Dari Pak Jokowi Misalnya Sudah Ini Pak Jenderal Farhul Razi Saja Biar lebih beres Ini Atau seperti itu Atau pernah Ditugaskan Lebih spesifik Seperti itu Enak Pak Jokowi Paham Mungkin karena Kenal Kita tahu kita Dia mungkin berpikir Kalau Militer Itu kan Dia kaya pengalamannya Kaya pengalaman Dengan bergaul Banyak manusia Saya mungkin Pernah tugas Mulai ujung Aceh Sampai dengan ujung Papua Dia banyak bergaul Dengan macam-macam Manusia Biasa memimpin Ribuan orang Begitu ya Mungkin Kemudian Pleton Dulu saya hanya Memimpin 35an Tapi begitu Makin lama Saya akan memimpin Ribuan orang Dia sudah Terbiasa Ini memimpin Manusia Mungkin seperti itu Pemikiran itu Kemudian Dia punya sikap Mungkin dia juga Ini bagaimanapun Mungkin tentara Dia Ya Katakanlah Kalau bahasa ini Bisa besar Kan alih ibadah Dia ini Gitu Kira-kira begitu Itu paling yang Bilang alih ibadah Pak Jekah Maksudnya bilang Bapak besar-besar Tidak bukan besar-besar Memang saya yang tahu Pak Farul Kita sama-sama Tugas sekali Di mana Di Makassar lama Kan saya bilang Bahwa Pak Farul Sering menjadi Kotip di sana Kalau ada masalah-masalah Benturan dari Jontal Pak Farul turun tangan Kodbas Memang sering Pak ya Oh iya sering Jadi kotip ya Oh biasa Ya memang kan Misi Bagaimanapun Pembinaan teritorial Itu kan Paling efektif Menurut saya Dilakukan dengan Pendekatan agama Benturan-benturan pun Kalau kita turun tangan Nah cepat dulu Kan kenapa saya tanyakan ini kan Ada misi-misi khusus itu Soalnya juga Ada yang menyuarakan Wah ini pasti Calon titipan Nah calon titipan Ke Pak Jokowi Sehingga ada Misi khusus Yang nitip itu cucu saya Oh Itu Cucunya nitip apa? Cucu saya 9 Mungkin dia ingiti Pak Jokowi Kakek saya ini Kakek saya tolong jadi Menteri agama dong Nah saya lihat ya Bagaimanapun Karena itu hak Menurut saya di presiden ya Beliau punya konsep Berpikir mungkin Dibutuhkan orang Yang lebih Yang punya pengalaman Memimpin manusia Mungkin begitu Pemikiran dia ya Yang punya pengalaman Beradaptasi dengan Semacam-macam Suku agama Di Indonesia Mungkin begitu Bukan saya Nah pada saat Beliau punya ide Seperti itu Mungkin beberapa temen Masuk Beberapa temen Yang tahu saya Mungkin Pak Jekah Mungkin Pak Luhut Mungkin Pak Wiranto Mungkin Pak Siapa Macem-macem lah Kemudian Masuk Oh udah Pak Faru Itu mungkin begitu Dugaan saya begitu Kedekatan Pak Faru Dengan Pak Luhut Dengan Pak Jekah Itu sangat dekat ya Pak Wiranto Pak Wiranto Kalau Pak Wiranto ya Karena kan kita Berkaukan sudah lama Termasuk dengan Pak Jekah Pak Luhut ya Persinggungan dengan Pak Jekah Di Makassar Kalau dengan Pak Luhut Tapi Pak Luhut Tapi Pak Luhut kan Kemudian gak berhenti Di situ aja Masa orang Mungkin Pak Luhut Kemudian selesai Begitu aja Ketemu lagi Dimana-mana Kan ketawa-ketawa Jadi kalau dengan Pak Luhut juga Masih Pak Luhut kan mulai Memang mulai di Akademi Sama-sama Satu angkatan Satu angkatan ya Dengan Pak Luhut Pak Wiranto sama-sama Jadi mungkin Ya boleh jadi Beliau-beliau Beliau-beliau yang memberikan Rekomen Mempromosikan Kalau orang mempromosikan Dia lebih-lebihkan mungkin ya Mungkin saya pernah Kautip disana Lima kali Dia bilang Sepuluh kali Mungkin Siapa tahu juga Tapi yang intinya Tugas sudah diberikan Takdir sudah Menghinggapi Ke Pak Fahrazi Untuk menjadi Seorang Menteri Agama Nah ini Terkait tadi ada Cucu ada ini Ini ada pertanyaan menarik Dari Anda Sobat Medkom Dari netizen Ini ada Dari John Baptista Aryo Dari F.Ed Baptista Aryo Pertanyaannya begini Bagaimana Strategi Dan program Bapak Untuk pendidikan Agama Yang tepat Bagi anak Anak-anak Agar terhindar Dari kekeliruan Penahsiran agama Dan keberagaman Suku bangsa Indonesia Kalau paling utama Kalau saya Enggak bawahi Pegang Bahwa agama Itu rahmatan Lil'alamin Rahmat Bagi alam semesta Jadi Kalau kamu Mendapat ajaran agama Yang mengajak Bermusuhan Mengajak Bertentangan Satu sama lain Pasti salah Jangan ikuti Pasti bukan Agama Pasti bukan Pengajaran agama Yang betul Meskipun Dia sampaikan Dengan Mungkin Katakanlah Dengan bahasa Yang sangat Meyakinkan Mohon maaf lagi Mungkin dengan bahasa Arab Pasti salah Kalau dia Tidak membawa Rahmat Malah membawa Mat Petaka Atau Mudarat Pasti salah Nah ini sekarang Bicara yang Agak-agak ringan Siapa sih sosok Yang menginspirasi Pak Fahlu Rozi Untuk Untuk semua Prinsip hidup Prinsip hidup Jalan Jalan Atau jalan karir Yang sekarang Pak Fahlu ikuti Kalau saya bilang gini Enggak ada Orang yang bisa Dicontoh dalam Semua hal Enggak ada Kita harus mencoba Mencontoh Katakanlah Rasulullah Banyak saya contoh Rasulullah Tapi dulu kan Rasulullah juga Enggak ada komputer Jadi kalau ngomong komputer Ya bukan Rasulullah Tapi tentang akhlak Tentang kepemimpinan Rasulullah adalah sosok Yang sangat pantas Untuk dipuji Uswah Kasana Contoh yang baik Nah kalau dalam kehidupan Sehari-sehari Inspirasi Bapak Lebih banyak dari mana Orang tua kah Atau dari yang Orang tua juga Karena orang tua saya itu Orang tua yang luar biasa Menurut saya ya Anda bayangkan aja Dia ayah saya itu Pensionnya Lennan 1 Tapi dia punya anak Satu ibu Satu bapak 17 orang 17 orang Anda bayangkan Dalam saya posisi sekarang pun Kita Saya pension general bintang 4 Mengurus anak 4 Bagaimanapun Masih kriung-kriung Tapi dia Lennan 1 Mengurus anak 17 orang Semuanya alhamdulillah Ya sekarang Hanya tinggal 10 ya Karena ada Jadi kami semua Kalau ngomong tentang Bapak ibu Itu adalah sosok Yang luar biasa Buat kami Karena kami ngalami sendiri Bagaimana mengurus anak Sekian 2 Ada yang punya anak 2 Sudah susah Bukan Bagaimana dulu bapak Itu mengurus 17 anak Yang boleh dikatakan Dia lihat nakal-nakalnya Seperti kita ini Kalau pendidikan agama Waktu kecil itu bagaimana Kalau kecil memang mengaji kan Kalau dulu kan memang Dia asyarakat mau ngaji Amir-amir Banyak main-main Guru Kalau guru lagi ngajar satu orang Kita main Ambil rotan Pukul Iya pasang tangan Pasang Tuk-tuk Duduk lagi Duduk Belajar baca Al-Quran Salah Rujul Tapi bagaimanapun Saya Tajwid saya gak bagus Tapi pada saat di Taruna Saya termasuk Pembina Ruwani Islam Saya termasuk Mengumpulkan teman-teman Terutama junior Yang belum bisa baca Al-Quran Kita ajar baca Al-Quran Kembali Hanya sampai tingkat-tingkat Tertentu lah Kalau tingkat tinggi banget Ya kembali Tajwid saya juga gak baik Kan proses belajar Proses belajar Jadi itu udah dari kecil Kalau ngomong pengajian-pengajian Jadi inti dari ruwanya Bahwa Yang agama itu kan Yang penting praksisnya Katanya begitu kan Betul Bukan bagaimana Ya tajwid penting Tapi ada yang hal yang lebih penting Daripada sekedar tajwid Bagaimana kita ibadah Bagaimana kita ada Habluminasinya Betul-betul bawa manfaat Untuk orang banyak Itu yang kita lakukan Pokoknya petunjuk Bapak itu loh Jadi gak enak Jadi pak menteri Terima kasih Tapi sebelum Di akhiri Mungkin Sekali lagi bisa pak menteri Pesankan kepada Semua Umat beragama di Indonesia Mungkin ajakan Untuk bersama-sama Membawa agama ini Agar lebih Damai Lebih sejuk Untuk Indonesia Iya Mungkin silahkan Kalau di mata saya Semua agama itu Rahmat Yang harus Kita manfaatkan Bersama untuk Membangun kehidupan Yang lebih baik Kalau di Islam Disebutkan Rahmatan di alamin Rahmat bagi alam semesta Yang jelas Kalau kita sama-sama Melaksanakan agama itu Kita dengan baik Dan benar Kita melakukan hubungan Sama-sama satu lain Dengan enak Dengan damai Saling toleran Insya Allah Hidupan kita menjadi tenang Dan bangsa maju Dan kita bisa Membuat Berharap bahwa Kedepan Anak cucu kita Juga akan hidup Dengan tenang Di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia Sobat Medkom Sayang sekali Harus kita akhiri Sampai disini Tapi jangan lupa Tetap Ikuti terus Video-video kami Baik di website www.com.id Di Youtube Maupun di Facebook Like, share Agar kebaikan ini Berlipat ganda Bagi kita semuanya Amin Dan Saya akhiri sampai disini Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam